Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan berbagi bagaimana cara kita untuk menanam buah Tapi di perkarangan rumah kita yang sempit atau terbadai Membaca beberapa artikel Ada suatu sistem penanaman tanaman buah Yaitu biasa yang disebut tambulapot Tanam buah dalam pot Dalam aplikasinya penanaman tambulapot ini ada beberapa media tempat penanamannya yang terpenting Karena apa? Karena ini untuk menunjang bagaimana kelanjutannya Apakah itu nanti sudah besar itu kuat atau tidak Seberapa lama kawetannya Nah yang di hadapan teman-teman semua ini adalah Essie Grow Ini Essie Grow Templar Ini ukuran 150 liter Ini saya beli sekitar 50an ribu Ini cukup besar Dimensinya sekitar hampir 60 cm Tinggi juga Sekitar 60 cm Ini belum saya pakai Nah yang tadi ada di depan rumah itu Yang 75 liter Nah itu saya kira sudah cukup untuk menanam seperti jambu, jeruk Jambu, jambu air, sawu dan sebagainya Ini kemarin saya lihat di daerah Embarkas Reji Itu untuk jambu air itu sampai berbuah sekitar 3 tahun itu alhamdulillah awet dan tidak ada jebol akar Jadi ini meskipun kepanasan ampatan, ini awet Dan kualitas bahannya yang 150, yang 100 liter dan 150 liter itu cukup tebal Tapi yang untuk 100 liter ke bawah yang saya beli 75 liter itu bahannya sudah beda Nah ini biasanya media tanamnya di bawahnya itu jari yang agak ringan Jadi bisa dicampur sekam dan tanah dan pupuk kandang Seperti itu Jadi kelanjutannya ada di video-video berikutnya Tomat itu selain untuk mengurangi volume tanahnya Kita bisa memanfaatannya juga menjadi kompos Seperti itu Ini kita tanam Lampu air Tepat-tepat Suara aneh Nah ini kita masukkan Tanahnya Tepat-tepat Tepat-tepat Terima kasih datang Terima kasih.